Halo semuanya, kali ini aku akan membagikan resep gimana caranya membuat pentol yang empuk, yang kenyal, tanpa ayam, tanpa daging, dan tanpa telur. Pokoknya ini cuma tepung tapi enak banget. Nah, bahan-bahannya adalah kita pakai tepung kanji. Nah, segini kira-kira takarannya aku nggak pakai takaran pasti. Nah, terus pakai tepung terigu, segini kira-kira. Pokoknya aku nggak pakai takaran, tinggal tuang langsung tuang aja pokoknya. Nah, segini kalian bisa lihat ini seberapa. Pokoknya tepung kanjinya itu lebih banyak daripada tepung terigunya. Nah, kira-kira takarannya itu segini ya teman-teman perbandingan dari tepung kanji dan tepung terigunya. Terus masukkan bawang goreng, bawang putih goreng maksudnya. Ini udah digoreng, tinggal diiris-iris, udah digoreng. Nah, terus masukkan foiko, secukupnya aja. Terus masukkan garam, secukupnya juga. Pokoknya tingkat keasinannya disesuaikan selera masing-masing aja ya. Ini aku pakai sedikit aja. Nah, terus masukkan soda kue. Agak banyak biar kenyal. Terus masukkan air panas. Ini udah mendidih, tinggal dituang dikit-dikit aja. Sedikit demi sedikit, biar nggak keenceran. Nah, dituang kayak gini. Terus kalian aduk-aduk dulu. Kalian lihat, udah encer. Udah, maksudnya udah seberapa encer. Nah, kalau belum encer, kalian bisa tambahin lagi airnya sedikit demi sedikit lagi. Terus diaduk-aduk lagi. Pokoknya kalian lihat di video ini, gimana tingkat keencerannya yang aku buat. Kalian lihat aja, pokoknya kalian tonton. Oke. Nah, kita aduk-aduk lagi. Karena ini airnya masih kurang, berarti kita tambahin air lagi. Kita tuangin lagi sedikit demi sedikit lagi. Nah, terus kita aduk-aduk lagi. Nah, ini diaduk-aduk terus. Ini kalian cobain aja, pokoknya airnya sedikit demi sedikit dulu. Jangan langsung dituang banyak, soalnya nanti takutnya keenceran banget. Jadinya nggak jadi oke. Nah, udah kayak gini. Nah, tingkat keencerannya itu sampai segini ya, teman-teman. Ini masih kurang, ini masih kurang. Nah, ini kita tambahin lagi. Tambahin lagi sedikit demi sedikit. Nah, kita tuang-tuang lagi. Eh, maksudnya kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Aduk-aduk terus, aduk-aduk terus, aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk, kita aduk-aduk. Nah, bentar. Ini belum selesai. Tunggu. Nah, ini kayaknya udah. Nah, oke, oke, oke. Kita aduk-aduk terus. Aduk-aduk. Nah, kira-kira seperti ini ya tingkat keencerannya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di video. Nah, segini pokoknya. Jangan terlalu encer, tapi jangan terlalu kalis. Nah, ini airnya udah mendidih. Ini aku udah siapin air tadi. Kita tuangkan air agak banyak. Terus dinyalakan kompornya. Ini aku pakai tungku kayu ya. Terus kita cetak aja pakai sendok. Kayak gini. Kenapa aku lebih suka cetak pakai sendok? Karena mudah banget cetaknya tinggal di plung-plung-plung gitu. Nah, ini udah. Kita cetak-cetak-cetak terus sampai habis adonannya. Sebenernya bisa dibikin bulat-bulat, tapi aku nggak suka. Sesuai selera kalian aja. Pokoknya mau kayak gimana. Mau bentuknya bulat juga bisa. Tapi aku lebih suka kayak gini. Karena kita nggak usah pegang-pegang lagi adonannya. Tinggal pakai sendok terus dicembungin aja ke atinya. Nah, ini udah selesai. Kita tunggu sampai adonannya ini mateng. Kalau udah ngapung, biasanya ini udah mateng. Kita tunggu aja sekitar 5 menit. Sambil diaduk-aduk biar matengnya merata, oke? Nah, ini kalian bisa lihat airnya udah mendidih banget. Pokoknya sampai mengapung udah. Nah, ini udah. Kita angkat. Kita tirisin biar agak kering. Biar airnya nggak terlalu banyak. Kita tirisin. Udah, kita taruh aja langsung di piring. Kita tirisin sampai habis. Taruh lagi di piring. Kita tirisin. Taruh lagi di piring. Yeay! Selesai! Airnya ini udah selesai. Kalian bisa lihat. Ini enak banget. Meskipun kelihatannya bentuknya itu kayak gini. Tapi percayalah, ini enak banget. Tinggal kita kasih kecap aja atau bumbu-bumbu. Sesuai selera kalian. Mau pakai sambal yang pedas banget juga boleh. Tapi aku lebih suka pakai kecap. Terus pakai saus. Nah, ini kita aduk-aduk. Sampai kecapnya merata. Oke, tinggal kita tambahin saus. Sesuai selera aja. Sesuai selera aja, oke. Nah, tinggal kita aduk-aduk semuanya menjadi satu. Oke, sekarang waktunya kita cobain. Ya ampun, ini enak banget. Ya ampun. Ya ampun, ini enak banget. Rasanya tuh kayak mau meninggal. Seenak kayak itu. Pokoknya seenak itu tuh penyal banget. Enak banget. Enak banget. Pokoknya kalian udah cobain. Ini gampang banget. Juga bahannya gampang banget. Terus bikinnya juga gampang banget. Ini enak banget pokoknya. Ini bisa dijual kalau menurut aku. Karena rasanya tuh enak banget. Kalian bisa coba sendiri. Ya ampun. Bye-bye.